Hai baking lover, welcome back to my channel Nah di video kali ini aku memperbagi resep cara membuat brownies Cukup dengan menggunakan 1 butir telur tan mixer yang hasilnya super menul, super lembut dan super enak ya mams Oke mams sebelum aku lanjut ke videonya kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share Aktif juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat brownies 1 telur, bahan-bahan yang aku gunakan Oke untuk langkah yang pertama siapkan bahan tepung Disini aku menggunakan 200 gram tepung terigu sekitiga biru Kemudian tambahkan dengan 50 gram coklat bubuk Tambahkan juga 1 sendok teh baking powder 1 sendok teh soda kue Setelah itu campur rata keempat bahan tersebut Setelah tercampur rata untuk bahan tepung ini bisa disisikan Dan untuk bahan selanjutnya yang aku gunakan ada 1 butir telur Kemudian tambahkan dengan 200 gram gula Campur rata kedua bahan tersebut sampai adonannya berwarna putih pucat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah setelah adonannya berwarna putih pucat Untuk bahan selanjutnya aku tambahkan 250 ml air Aduk dan campur rata lagi sampai gula larut Selanjutnya masukkan untuk bahan tepung Nah untuk bahan tepungnya ini aku masukkan secara bertahap Aduk dan campur rata bahan adonan brownies Aduk dan campur rata bahan adonan brownies Nah masukkan lagi semua sisa bahan tepung Aduk dan campur rata lagi bahan adonan brownies Nah pastikan tidak ada bahan yang masih bergerindil ya mams Dan untuk bahan yang terakhir tambahkan 100 ml minyak goreng Terima kasih telah menonton! Selanjutnya siapkan cetakan kue Yang sudah diolesi dengan menggunakan margarin tipis-tipis Masukkan adonan brownies Sebanyak 3 per 4 dari ketinggian cetakan Terima kasih telah menonton! Kemudian kukus untuk bahan adonan brownies Kedalam kukusan yang sudah panas Selama kurang lebih 25 menit Dengan menggunakan api yang sedang ya mams Untuk tutup kukusannya Jangan lupa dibungkus dengan menggunakan kain bersih Nah setelah 25 menit brownies sudah matang Keluarkan dari dalam kukusan Setelah itu keluarkan brownies dari dalam masing-masing cetakan ya mams Nah selagi masih hangat Tambahkan hiasan trimit di atas brownies Untuk trimitnya ini opsional ya mams Boleh pakai boleh enggak Nah hasilnya seperti ini ya mams Dan untuk langkah yang terakhir aku coba review Hasil dalam dari brownies Seperti inilah hasil dalam dari brownies Yang pastinya rasanya super enak Super lembut Dan hasilnya super menul ya mams Oke mams sampai disini dulu ya video kali ini Thanks for watching And see you next video Bye bye Sampai jumpa